Kisah perjalanan hidup Ratu Elizabeth II banyak dicari masyarakat. Pasalnya, Ratu Elizabeth II telah meninggal dunia pada Kamis 8 September 2022 waktu Inggris di usia 96 tahun. Masyarakat di seluruh wilayah Inggris tengah berduka saat ini. Mereka tengah kehilangan pemimpin yang berdedikasi tinggi untuk negara dan rakyatnya, salah satu buktinya bahwa Ratu Elizabeth II telah bertahta 70 tahun di Inggris. Ratu Elizabeth II berperan penting dalam berkembangnya negara Inggris. Dia berperan dalam proses transformasi negara jajahan di Britania Raya dari Imperium Britania menjadi negara persemakmuran. Selama hidupnya Ratu Elizabeth II adalah orang yang tegar menghadapi segala masalah. Di balik senyumnya dia juga mempunyai kepribadian yang tenang. 1. Bergabung menjadi tentara wanita Ratu Elizabeth pernah berperang saat Perang Inggris melawan Jerman di usianya yang masih 16 tahun. Dia bergabung dengan Korps Tentara Wanita Inggris yaitu Auxiliary Territorial Service pada tahun 1945. Tentara wanita bertugas untuk mengantar kebutuhan logistik tentara-tentara Inggris ke pangkalan udara Inggris atau biasa disebut Royal Air Force. Walaupun Ratu Elizabeth II berstatus sebagai putri mahkota tetapi tidak ada perlakuan khusus dari satuan militernya, di situ dia menunjukkan kemampuan militernya dengan mengendarai jeep militer hingga membetulkan mobilnya sendiri. 2. Penobatan Ratu Elizabeth II Ratu Elizabeth II naik tahta di usia 25 tahun menggantikan ayahnya Raja George VI. Penobatan Ratu Elizabeth II dilaksanakan pada 2 Juni 1953. Penobatan ini dilakukan di Westminster Abbey yang disiarkan langsung di televisi dan disaksikan oleh 27 juta orang. Saat itu 3 juta masyarakat Inggris berbaris di pinggir jalan pada waktu Ratu dan rombongan melakukan prosesi ketika kembali ke Istana Buckingham. 3. Walkabout pertama Walkabout Ratu Elizabeth II diusulkan oleh Sir William Heseltine warga Australia yang menjabat sebagai Sekretaris Ratu Elizabeth II. Tetapi Ratu Elizabeth II melawan tradisi kerajaan yang sudah ada berabad-abad, Ratu Elizabeth II saat itu langsung menyapa masyarakat langsung yang seharusnya ia hanya melambai kepada masyarakat dari jarak aman. 4. Pernikahan Ratu Elizabeth II Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip bertemu di usia 8 tahun saat itu ketika menghadiri pernikahan Putri Marina dan Pangeran George, 5 tahun kemudian mereka bertemu di Universitas Royal Naval di Dartmouth. Mereka saling jatuh cinta, lalu memutuskan untuk bertunangan pada 9 Juli 1947 dan akhirnya menikah di Westminster Abbey Inggris pada 20 November 1947. 5. Jubileum Platinum H3. Jubileum Platinum adalah peringatan 70 tahun Ratu Elizabeth II bertahta, ini merupakan sejarah di mana sebelumnya belum pernah ada yang mencapai dari anggota keluarga kerajaan Inggris. 6. Ratu Elizabeth II memulai perayaan dengan parade militer yang menampilkan 1.400 tentara mengenakan topi kulit beruang, 240 kuda, musisi, dan fly pass pesawat militer untuk menghormati Ratu Elizabeth II. Itulah kisah perjalanan hidup Ratu Elizabeth II. Demikian sekilas informasi. Terima kasih telah menonton!